Hai semua selamat pagi assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini sebelum memulai pelajaran jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia pembelajaran 2 apakah kamu masih ingat dengan tugas melancara orang tua pada pertemuan sebelumnya bagaimana perasaanmu setelah mendapatkan informasi tentang perkembanganmu apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu ikuti langkah-langkah kecepatan seperti berikut 1. buatlah garis mintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu 2. berbarislah di depan garis start bersiaplah berjalan merangkak melalui garis start 3. setelah diberi aba-aba oleh gurumu merangkaklah dari garis start sampai garis finish setelah sampai garis finish kembalilah ke garis start dengan cara berlari 4. siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya selain tinggi dan berat badan setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan kita wajib mensyukurinya menghargai perbedaan perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda kekuatan manusia juga berbeda-beda perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang ditulingkan oleh orang tua Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda perbedaan ini adalah karunia Tuhan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tuliskan sikap yang akan kamu lakukan tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi sikap yang akan kamu lakukan adalah gambar selanjutnya kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan sikap yang akan kamu lakukan adalah gambar selanjutnya gambar selanjutnya kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari sikap yang akan kamu lakukan adalah memberi tahunya dengan topat dan memberi tahu gerakan yang benar sikap paling menghormati antar sosial termasuk pengalaman sila kedua Pancasila sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab simbol sila kedua Pancasila adalah santai tambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan paling menghormati paling menyayangi dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik demikianlah pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan hari ini dengan baik dan jika anak-anak suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan share kepada teman-teman kalian semua ya sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati